Pertama, kita sudah sangat kerja keras untuk memenangkan pertandingan malam ini. Tapi saya menganggap mungkin kita kurang konsentrasi. Saya pikir tim lawan hanya punya satu peluang dan itu jadi gol. Tapi kita tidak akan berhenti berusaha, kita akan mengevaluasi diri, kita akan berlatih lebih keras lagi. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Coach, kita sudah ada pertanyaan dari rekan-rekan media, dari Mas Farid Mawana. Coach, bagaimana tanggapan soal kemungkinan masif pada laga tadi di malam? Ya, barangkali semuanya sudah karena pertanyaan ditayangkan televisi, bisa melihat. Saya juga sepintas sudah baca komen-komen orang bahwa kita sebetulnya dirumikan dengan harusnya kita mendapatkan satu penalti di babak pertama. Tapi tidak tahu kenapa asal-asal wasit tidak di dalam kalau dikeluar. Tidak mengerti. Ya itulah, kita sudah berusaha untuk membangun sepak bola. Tapi masih seperti begini kemungkinan wasit kita. Saya cukup prihatin. Oke, Coach. Coach, ini kita juga ada pertanyaan dari Mas Ade Januar. Itu, Coach, selalu ada kelengan di lini pertahanan, terutama di posisi dan di Coach. Apakah Coach sebelumnya tidak ada evaluasi untuk dalam hati yang terkait di lini pertahanan, Coach? Ya, itu menjadi bahan evaluasi itu ke depan. Nah, walaupun sebetulnya dalam pertanyaan kita tahu, sementara kita dua punya dua stopper, kan dua-duanya tidak ada. Yang satu ke timnas, yang satu lagi kasih otetera, sehingga stop di stopper itu memang kita minim. Oke, baik Coach. Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir, Coach, dari Mas Abdul dari Bola Sport. Apa sebenarnya yang menjadi masalah dengan Barito saat ini, Coach, dengan hasil kurang bagus ini? Dan apakah Barito akan melayangkan protes dengan kinerja wasit ini? Dari beberapa pertandingan, selalu ya. Saya suka, bukan mencari kami hitam, tapi kenyataan lapangan seperti itu. Seharusnya kami melakukan protes, karena bukan hanya pertandingan malam ini saja. Berarti dengan Barito sebelumnya, lawan Borneo, lawan siapa kita harusnya dapat penalti. Semuanya luput, dan sehingga kita melemah ke kalahan. Tapi itu tetap kita ekolasi, kinerja tim kita tetap ekolasi. Tapi itu juga barangkali seharusnya teman-teman kami melakukan protes terhadap pemerintah yang memimpin Barito. Oke, baik. Coach, ini saya rasa post-match press conference kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah hadir. Terima kasih, Coach. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.